kehilangan uang 10 juta rupiah setelah salah transfer saldo dana. Wanita bernama Nadila Saiselar, 20, warga Perumtop Amin Mulia, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan melaporkan kejadian salah transfer saldo dana tersebut ke Polrestabes, Palembang. Laporan itu dibuat lantaran orang yang menerima uang tersebut atau terlapor tidak mau mengembalikan uangnya. Nadila sudah beberapa kali menghubungi nomor terlapor tapi orang tersebut tidak mau mengaku kalau sudah ada uang yang masuk. Saat ditelepon terlapor tidak mau ngaku kalau sudah ditransfer ke akun DNA miliknya, padahal saat saya konfirmasi ke pihak dana mengatakan kalau uang 10 juta rupiah tersebut sudah ditarik dan digunakannya, ujar Nadila Saiselar pada Senin, 22 Mei 2023. Diketahui terlapor sudah menarik semuanya sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat dihubungi kembali oleh Nadila, terlapor malah marah kemudian nomornya tidak bisa dihubungi lagi. Terlapor seorang perempuan, semua nomor saya sudah diblokirnya semua jadi tidak bisa menghubungi terlapor lagi, ungkap Nadila. Nadila menceritakan awalnya ia melakukan transfer uang 10 juta rupiah dari mobile banking miliknya ke aplikasi dompet digital dana, tapi malah salah nomor. Nadila mengatakan jika kejadian itu berlangsung saat ia sedang berada di rumahnya pada minggu, 21 Mei 2023, sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat. terlorkan terlorkan kemudiannya berada di rumah kemudian还是. Bi-snh lebih Bi-snh lebih dan menyebabkan kita terlorkan dengan pukul 11 Кто dan ook mengat tugaswan sebagai term aerosil 1조 namab?". berdua dari pipas elan awalnya itu 위에 tempat tension di sumar. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton